Sementara itu KPK tetap akan bekerja semaksimal mungkin melakukan penindakan dan pencegahan korupsi setelah UU KPK baru berlaku. KPK masih berharap Presiden bersedia mengeluarkan perpu. Kami menekankan dua hal, menekankan dua hal itu satu, pekerjaan di KPK berjalan seperti biasa, tidak ada yang berubah. Jadi misalkan besok ada kasus yang misalkan ini belum tentu ya, misalkan besok ada penyelidikan yang sudah matang yang perlu ada OTT, akan dilakukan OTT. Terus kemudian yang kedua yang lebih penting, kami masih berharap, kami masih memohon mudah-mudahan Bapak Presiden setelah dilantik memikirkan kembali, Kemudian beliau bersedia mengeluarkan perpu yang